selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lembut banget ayamnya lembut banget ayam bakannya lembut banget ayamnya di fresco dulu ikan asin sambelnya berasa ini tamunya kayak kalau lo beli tamu sumedang kayak begini nih ini panjang badangan kotak-kotak gitu ya sayuran 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 go cuman sayuran sayuran kalau mau makan nasi tempur pink yang ada di jalan putih gue saranin jangan jam makan siang ame banget penuh banget tapi kayaknya sih ramai terus ya lumayan viral sih di daerah lagi tempur pink ini pede banget amalnya berasa kalau lo yang suka pedas lo wajib kesini kemarin gue udah nyoba ayam gorengnya enak juga gurih ini karena gue coba ayam bakarnya tentriannya paling tentriannya makin panjang banget gue worthnya dengan harga 39 ribuan berasa sih lamik ya untuk makanan murah di daerah Bali atuh di Kutu ayo bayang bikin kenyang juga ikan asin gue nggak tahu kenapa nasi tempur ada ikan asinnya ya walaupun sedikit dia pasti ngasih ikan asinnya entah di nasi tempur pink atau di nasi tempur kemarin tuh ada juga nasi tempur burudi ya bubela 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 ini nasi tempur bubela jadi kasel ya nasinya udah habis cuy karena meragyal ya oke teman-teman yang review dari gua dari nasi tempur Bali khususnya nasi tempur pink yang di daerah kutu kalau lo mau mampir kesini dateng aja lebih pagian atau ada siangan dikit ya jam 2 jam 3 soalnya kalau jam makan siang banget rame banget cool udah ikuti perjalanan rai makan rai keliling Indonesia rame banget keberadaan tunggu lihat tuh tunggu lihat tuh tunggu lihat tuh tunggu lihat tuh nah makanya tembaknya aja pink jangan-jangan yang yang punya yang ibu-ibu pecinta ungu tuh rumahnya ungu kareng ungu mobilnya ungu ini 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 Terima kasih.